selamat datang di kuliah online jaringan komputer kita lanjut ke topik selanjutnya disini kita akan bahas lanjut ke tentang line tapi kita fokus ke ethernet jadi di ethernet ini sendiri itu salah satu teknologi wired ya itu cable dimana ini cukup mendominasi hampir semua menggunakan ethernet untuk jaringan LAN ini dan chipnya ini yang cukup terkenal bot.com ya bcm5761 ini single chip dengan multi speed ya dan ini paling banyak digunakan dan ini chipnya cukup murah dan speednya bisa dihandalkan antara 10 megabyte sampai 10 gigabyte ya tergantung networknya tapi paling sehingga dia bisa menangani jaringan seperti ini ya nah ethernet sendiri itu kalau secara physical topologinya itu diawali dulu sejarahnya menggunakan bus ya jadi topologi dalam ethernet itu ada seperti ini ya ada bus itu populer di tahun pertengahan 90 ya semua node itu nempel semua dengan menggunakan kabel coaxial saya ingat dulu ini juga waktu kuliah network ini menggunakan kabel coaxial mungkin saat ini sudah nggak ada ya pakai LAN UTP biasa UTP cable biasa ya selanjutnya juga ada yang menggunakan star switch ya jadi ada switch ini kalau switch ini kalau kita kirim paket ya semua akan mendengarkan kalau di ARP itu switch bedanya itu ya jadi satu sama lainnya bisa connect tinggal di switch kan aja di situ ada switch center nah ini struktur daripada ethernet frame structure nya ya jadi ada preamble nya desaination source nya tipe nya ya tata load sama CRC ini ya ya address ini 6 byte jadi type nya tipe nya bisa tergantung ini ya ya dan CRC ini untuk itu checksum kemarin session sebelumnya kita CRC ya di sini ada bawahnya dia ya nah kita saya masukkan contoh ya jadi setiap misalkan hampir protokol yang digunakan ya itu biasanya dibungkus oleh ethernet ya karena ini physical jadi contohnya misalkan ini protokolnya ARP tapi disitu ada ethernet ya nah disini bisa kita lihat bahwa desaination nya apa ya jadi ada desaination ada source nya kemana tipe nya nah tipe nya itu ERP ya jadi dia bisa kelihatan bahwa protokolnya dia ERP pendingnya seperti itu ya itu yang bisa kelihatan disitu dan bisa kita lihat nah kemudian ini juga sama ethernet 2 dan ini juga untuk yang ICMP ya ICMP tipenya seperti ini ya jadi ini bisa ketahuan isinya disana oke contohnya seperti itu dan di ethernet itu kadang kalanya emang collisionless ya jadi tidak ada handskin ini dia langsung kirim ke NIC kadang kalanya juga unreliable ya jadi ex-knowledge nya itu isu disana dan ethernet emang protokolnya itu biasanya menggunakan unslotted ya tapi tergantung dari koneksinya seperti itu nah kalau kita berbicara tentang standar ya ada beberapa standar yang kita bisa gunakan tergantung media yang digunakan ya ada yang fiber atau cable dan itu jatuhnya diingat jatuhnya di link sama physical layer jadi make address make protocol sama frame formatnya ada beberapa format seperti ini ya jadi ini base nya 100 base ya jadi hampir ini kemudian FX fiber atau apa jenisnya jadi terhantung standarnya ya contohnya misalkan ini ada ranganya ini adalah copper ya pakai physical kalau yang kayak gini-gini kodenya adalah fiber ini kode-kode yang di dalam si ethernet ya ini standar yang digunakan di dalam ethernet sesuai dengan IEEE 8023 ya itu oke itu adalah sesi untuk ini jadi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya